Oke, jadi kita dapat pertanyaan menarik gitu ya dari Indonesia Tangkas 7446 tentang yang saya cari selama ini bagaimana cara target B2B dalam case ini tuh video tentang Facebook Instagram Ads gitu ya pastinya jadi gimana caranya menjual barang ke penjual lagi alias penjualan grosir mengingat saya produsen pakaian dan selama ini yang datang padaku selalu membeli ecar dan minta COD kalau grosir mah nggak keberatan minta COD artinya ya kalau belinya banyak gitu ya sebetulnya masih oke tapi kalau misalnya beli ecar COD kan berat juga gitu ya jadi part dari ini akan kita bahas di video kali ini sebelum kita masuk ke videonya salam kenal nama saya Niko Julius dari Upgraded.ID media belajar, digital marketing, digital technology dan juga digital automation untuk mengembangkan bisnis nah seperti tadi saya bilang gitu ya kalau kita boleh rangkum sedikit berarti kan sebetulnya yang dibutuhkan adalah gimana sih cara menggunakan meta ads baik itu Facebook atau Instagram untuk bisa berjualan B2B saya yakin tentunya kita nggak bicara tentang grosiran aja tapi di case ini kita nggak bicara tentang grosiran aja gitu ya tapi pengaplikasiannya akan basically sama dan mirip banget sama bisnis-bisnis yang juga fokus pada B2B lain so how gitu ya buat saya dari idea sini saya sendiri kepikiran dua cara sebetulnya satu adalah kita menggunakan yang namanya interest targeting satu gitu ya mungkin kita akan menggunakan flex targeting nantinya kemudian yang kedua yang saya kepikiran juga kita akan bermain nanti geotargeting ya geotargeting itu yang saya kepikiran jadi kita akan bahas satu persatu ya jadi kita akan bicara tentang yang namanya flex targeting apa itu disebut dengan flex targeting teman-teman jadi flex targeting itu bicara tentang kalau kita buat iklan nantinya gitu ya jadi saat kita create campaign targetnya kita boleh traffic ya boleh sales let's say saya pakai traffic dulu di case ini disini saya akan pakai manual jadi saya nggak pakai advantage plus dulu gitu ya karena kita pengen yang lebih pas gitu ya buat kita kemudian disini terlepas teman-teman mau pakai cbo apa tidak gitu ya di case ini saya katakan tidak dulu kemudian di bagian bawah pasti teman-teman mungkin arahin entah ke messaging apps whatsapp ataupun klik link anything anywhere gitu ya teman-teman boleh ngatur sendiri ya conversion tapi di case ini gimana cara kita saya memanfaatkan buat B2B sekali lagi ya website lari ke website boleh kalau teman-teman punya landing page kalau teman-teman saya akan lebih sarannya sih teman-teman lariin ke landing page kenapa? karena kalau B2B kan biasanya perlu ada hal-hal yang teman-teman jelaskan dulu ya tentang apa produk yang teman-teman punya ada paket-paket tentu yang teman-teman punya kah segala macem jadi sebaiknya punya landing page itu akan lebih better ya menurut saya kemudian di terkait dengan call to actionnya mau whatsapp langsung mau website langsung basically buat saya bebas ya kemudian performance goal teman-teman boleh pakai number of conversation kalau saya biasanya suka ini ya jadi biasanya dia lebih real daripada kliks karena kliks biasanya agak bias teman-teman jadi kalau conversation maka ya perkirannya bisa segini ya kemudian disini teman-teman bisa konekin konekin beberapa aset yang teman-teman pakai ya boleh instagram DM boleh pakai messenger saya biasa matiin kalau teman-teman mau nyalain boleh whatsapp juga boleh teman-teman nyalain gitu ya by the way nih whatsapp bukan punya saya jadi whatsapp perusahaan gitu ya jadi teman-teman saya nggak blur nomor ini gitu ya kemudian budget terserah budget berapa ya nanti akan di adjust sesuai dengan reach dengan jumlah conversion yang terjadi teman-teman sekali lagi ya adjust sesukanya boleh set dari 100 ribu 200 ribu gitu ya kemudian di bagian sini yang tadi saya bilang teman-teman di bagian audience control sekali lagi kita tidak pakai advantage audience gitu ya kita akan pakai original audience option dulu jadi kita akan pakai use original audience kemudian ini balik ke settingan yang boleh dibilang dulu yang lama gitu ya dan saya biasanya akan target tadi saya bilang mau manfaatkan memang flex targeting kalau perspektif kita ingin mendapatkan namanya B2B berarti kan kita pengen cari orang yang udah punya bisnis orang yang punya bisnis di Facebook di Instagram biasanya akan punya tendensi satu kebiasaan atau behavior yang sebetulnya akan dimarking oleh si Facebook sama Instagram kita kenal sebagai namanya page admin atau pemilik dari sebuah page atau halaman bisnis baik itu di meta, baik itu di Instagram maupun di Facebook sebetulnya jadi itu yang kita akan pakai so apa indikatornya di bagian interest disini teman-teman kita akan ketik namanya page admin nah page admin ini itu memberikan informasi buat kita bahwa ini adalah dia bilang behaviors ya behaviors adalah people who are admin of jadi teman-teman lihat description disini ya ada description ya people who are an admin of at least one page on Facebook jadi dia admin atau pemilik gitu ya satu page di Facebook part lain gitu ya new page admin berarti dia yang baru buat page atau pemilik page baru dalam kurung waktu dua minggu terakhir jadi itu sangat-sangat fresh sekali tapi kalau di case emas atau mbak N tadi gitu ya emas kayaknya ya buat saya mungkin kita akan cari yang lebih ke misalnya karena tadi kan jualnya adalah baju ya kalau baju kita gak tahu ya retail kah spot mungkin kalau memang ada gitu ya atau apa lagi nih fashion ada gak ya saya kasih gak tahu ya page admin adakah fashion kayaknya gak ada ya jadi most likely ya kita akan target page admin boleh misalnya page admin dulu ya berarti ada 32 juta nih orang di Indonesia dengan range umur 21-65 all gender sekali lagi di Indonesia yang mereka adalah admin minimal satu website nah di part ini maka kita ngeliat bahwa oh tapi kan general banget yang punya admin banyak sekali gitu ya nah di bagian sini biasanya kita akan pakai yang tadi saya bilang flex targeting dimana kita akan memanfaatkan yang namanya narrow audience dimana narrow audience itu kita perlu define further jadi narrowing itu menambahkan satu interest dulu kemudian kita define further untuk membuat yang namanya narrow match atau narrow audience jadi dari 32 juta kita pengen tahu lagi sekarang orangnya fokus pada misalnya fashion jadi fashion lebih ke clothing misalnya jadi saya gak tahu ya bajunya adakah niche tertentu gitu ya maka buat saya boleh kalau misalnya magazine saya biasanya akan hindarin gitu ya mungkin lebih ke fashion accessories let's say ya yang jualan accessories mungkin juga jualan hal-hal kayak gitu atau clothing misalnya misalnya kita coba pakai clothing misalnya jadi karena tadi jualan baju nah bisa kita lihat dari sini dari facebook page admin kemudian dia interest dengan clothing dari 38 juta ada di 9 juta 19 juta sorry 19 juta sampai 22 juta angka ini buat saya masih way too big ya terlalu besar jadi biasanya saya akan cari saranin untuk cari yang lebih kecil lagi misalnya bayangan saya ya mungkin boutique misal ini saya bayangin aja ya nah disini udah turun ke angka 8 jutaan nah kalau 8 jutaan biasanya saya akan udah bermain di gender kita lebih main ke woman aja misalnya lihat dari 8 juta jadi sisa 4 juta setengah ini udah angka yang menurut saya sih mungkin ya lumayan lah gitu ya kalau prienya berarti sekitar 3 juta something ya 3 jutaan jadi teman-teman sekarang udah mulai bisa men-define lebih kecil audiensnya gitu ya kemudian dia lebih segmented lah kita bilangnya jadi hanya pemilik apa ya pages atau halaman di facebook ataupun instagram bisnis boleh dibilang kayak gitu teman-teman kemudian dia juga harus harus punya minat pada boutique gitu ya karena kan kalau boutique ya most likely dia akan dekat dengan kita walaupun tidak menjamin ya sekali lagi tidak menjamin tapi ini akan memperbesar potensi sekali lagi yang akan bermain disini gak cuma masalah targeting seperti ini tapi boleh saya bilang lebih pada iklannya nanti kenapa ya iklannya pasti akan lebih fokus pada apakah kamu pemilik bisnis grosir baju atau clothing segala macam pengen dapetin baju dengan kualitas bagus harganya jauh lebih murah karena kita importin langsung misalnya jadi hal-hal kayak gitu yang mungkin akan akan perlu teman-teman lakukan split testing gitu ya tapi pada dasarnya ini yang saya sebut sebagai flex targeting teman-teman dimana kita mendisect atau mengambil irisan dari dua targeting yaitu dengan narrow audience seperti ini jadi itu versi pertama gitu ya versi kedua yang tadi saya bilang ya sekarang saya akan hapus dulu narrow jadi ini masih fresh lagi from the oven masih baru lagi gitu ya dimana saya tadi bilang kita memanfaat namanya geolocation targeting geolocation targeting itu dimana kalau teman-teman memang bisa fokus pada melakukan namanya sektoral targeting dimana teman-teman akan fokus hanya beriklan pada target market yang memang ada di areal itu simple katanya gini teman-teman paling gampang untuk cari orang-orang yang mungkin sourcing barang mungkin teman-teman bisa cari pusat perbelanjaan fashion misal pusat belanja di surabaya misalnya pusat belanja baju lah ya misalnya baju baju surabaya ada itc mega grossir ada pasar turi ada tempat jual baju ini saya gak tau nih kayak toko ya misalnya kita tau dua tempat ini ya karena ini pasti banyak penjual-penjual atau orang-orang yang jaga toko ownernya ada disitu maka ya kita bisa target areal ini jadi misalnya itc mega grossir mungkin daerah sini ya maka di dalam location teman-teman kita edit maka kita akan close disini punculin peta kayak gini ya teman-teman bisa buat gak itc mega grossir kadang-kala bisa muncul ya nah ini ya itc mega grossir surabaya oke nah dari sini muncullah radius teman-teman radius inilah yang kita kecilkan gitu ya dimana targetnya kita ini kayaknya jakarta ya saya gak ragu nih ini bukan ya itc mega grossir oke kita lihat lagi itc mega grossir surabaya meleset ya ini bukan disini atau teman-teman juga bisa pin ya kita coba jakarta deh biar lebih gampang ya jakarta nah ini ada pasar cipulir ada pasar baru jakarta gitu ya tanah abang itc manga 2 ya jadi teman-teman cari aja tuh itc manga 2 dimana tuh misalnya itc manga 2 di daerah kita tahu nih daerah jakarta utara ya maka ya kita cari nih daerahnya dimana nih jalan tol pelabuhan pinangsia daerah sini harusnya ya harusnya daerah sini bukan sih maklum ya saya karena gak apal juga ini ancol kemudian dia di areal sini ya bener gak sih ya intinya seperti ini lah ya kemudian kita drop in misalnya satu ya ini ancol berarti areal sini ya misalnya ini contoh aja kita drop in ke sini teman-teman oke kemudian kita kecilkan radiusnya sampai yang terkecil yaitu 1 kilo berarti ini areal sini saja jadi kita lokalisir areal segitu memang kita perhatikan reachnya akan drop signifikan termasuk audience-audiencenya ya karena kenapa ya karena kita memang cuma target orang-orang disitu makanya teman-teman perlu cari berapa titik nih misalnya jadi kita lihat lagi ya tadi mana tuh ini tanah abang misalnya ya tuh eh bukan bukan disini ya nah nih ya misalnya tanah abang nih daerah sini nih daerah maaf ya saya gak terlalu hapal soalnya jadi jati baru ya kita coba lihat lagi mana jati baru nah daerah sini harusnya jati baru kejauhan ya ini saya yakin teman-teman mungkin yang udah di Jakarta itu ya akan sangat darah tinggi yang ngeliat saya kali ya karena gak hapal tuh ini terus dikit lagi ya daerah serong dikit dari monumennya pasar senen oh salah ya dari sini mungkin daerah sini ya bener gak sih ya poin utamanya adalah teman-teman ini ya pinpoint ya ya kayaknya daerah sini ya ada sebelah kali sebelah kali kali yang mana sih oh kalinya ini ya ini kalinya kok aneh sih universitas itu dimana sih ya intinya areal sini lah ya ini harusnya disini disini ya apa saya yang salah nih ya intinya lah teman-teman daerah sini ya sekali lagi ya misalnya nih saya sembarang aja ya bayangin teman-teman tahu areal itu kemudian kita kecilin dari 1 kilo itu nah maka audience estimatednya akan naik lagi teman-teman oke kemudian teman-teman nambahin lagi nih misalnya mana pasar pagi mangga 2 mana lagi tanah abang udah misalnya gitu ya tamrin city wholesale itc mangga 2 tadi udah ya blok e itu udah juga nah termasuk gak cuman di jakarta ya teman-teman nambahin di surabaya juga boleh jadi misalnya ini karena saya di surabaya jadi saya mungkin tahu beberapa tempat gitu ya misal di bagian surabaya kita tahu teman-teman misalnya mau jual di daerah toko ya toko daerah pasar atom misalnya jalan kapasan jalan gula ya daerah sini lah ya eh bener gak sih tuh kan saya lupa juga tuh ini harusnya ya apa saya yang salah ya ya let's say teman-teman tahu oh nih ada pasar juga nih kita tahu nih misalnya gitu ya ini misalnya ya saya sembarangan oke nah teman-teman lihat disini ada 2 target nih berarti saya kecilin lagi 1 kilo maka teman-teman lihat estimated audience nya jadi 600 ribu poin utama yang saya mau bilang adalah teman-teman bisa tambahin banyak titik-titik dimana itu tempat memang target teman-teman yaitu penjual-penjual yang ada di mall atau penjual grosiran misalnya kayak gitu jadi ini juga bisa dipakai jadi sama ya teman-teman browsing aja tuh di di Semarang boleh di Bandung boleh di Jogja boleh Purwokerto boleh Tolong Agung boleh mana lagi nih Sumeneb kalau ada ya Bondowoso Jember mana lagi dan Pasar ya Semarang gitu ya ya di Kalimantan di Sulawesi Sumatera teman-teman coba cari mana pusat-pusat perbelanjaannya nah teman-teman disana boleh target area itu kenapa sekali lagi saat teman-teman tahu bahwa orang yang datang ke sana orang yang ada stay disana itu adalah maka jadi yang namanya audience yang akan diestimasikan untuk menerima iklan kita maka saat kita tahu bahwa dia akan menerima iklan kita maka ya sekali lagi dia adalah target potensial kita kalau kita tahu bahwa dia target potensial kita ya selama kita paparin konten yang memang sesuai dengan dia maka ya kita bisa akan mendapatkan respon yang jauh lebih better jauh lebih baik gitu teman-teman jadi saat mereka di lokasi yang kita target tadi kemudian dia lihat Facebook atau Instagram ya maka kita akan muncul disana karena kita akan jadi dapat prioritas lah simpelnya kayak gitu teman-teman jadi sekali lagi kurang lebih dua metode itu yang saya pribadi akan saranin teman-teman walaupun saya juga akan saranin kalau kita bicara tentang B2B maka search based intent itu akan jauh lebih baik yaitu dengan memanfaatkan Google Advertising ya itu menurut saya sih yang akan perlu teman-teman buat dan teman-teman kerjakan semoga bisa memberikan satu dua hal insights feel free buat tulis komen di bawah buat kita berdiskusi dengan topik-topik yang lainnya atau punya pertanyaan atau request-request topik tertentu teman-teman feel free buat tulis komen di bawah dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini agar teman-teman bisa dapatin video-video terbaru dari kita dan juga men-support channel ini untuk tetap terus membuat video-video yang memang edukatif buat Anda dan itu aja dari saya Niko di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain